Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah banyak cara untuk membuat wira usaha yang menarik membeli, salah satunya dengan membuat kedai kopi dan uniknya, pemilik kedai memodifikasi sepedanya menjadi kedai kopi. Berbagai cara dilakukan membuat konsep semenarik mungkin agar menarik pembeli. Salah satunya pemilik kedai kopi yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung, pemilik kedai sengaja menyulap sepeda kargo menjadi kedai kopi. Uniknya, sepeda tersebut sengaja dimodifikasi agar terlihat menarik warga yang melintas di jalan tersebut. Selain itu, kopi yang dijual di kedai tersebut juga berasal dari biji kopi lokal. Selain kopi, pemilik kedai juga menjual aneka minuman lainnya untuk dinikmati para pembeli. Dan, basicnya itu sepeda kargo bagi. Jadi, kalau di luar negeri kan ada di Australia, kargo bagi. Kita manfaatkan untuk berjualan. Karena satu, memang momennya kan sepeda lagi rame nih. Kopi juga lagi rame. Makanya kita coba padukan antara sepeda dengan kopi. Klien itu juga memang lebih mobile ya. Kita bisa pindah-pindah tempat. Karena kan sekarang pandemi ini lebih mencari ruang terbuka untuk berniaga. Menurut salah satu pembeli, konsep yang ditawarkan membuat dirinya tertarik untuk mencoba kopi di kedai tersebut. Selain harga yang cukup murah, rasa yang ditawarkan juga tidak kalah dengan kopi yang berada di kafe. Menurut saya sih, tempatnya unik banget. Karena jam lebih dibantu, terus rasa kopinya juga enak. Untuk daerah juga enak. Bedanya dengan kedai kopi lain sendiri kayak gimana? Bedanya, kayaknya ini unik aja sih. Kayak ngasih sensasi baru aja. Kayak ngopi di tengah jalan. Hanya dengan merogoh kocek 16 ribu rupiah, pembeli bisa menikmati es kopi susu. Kedai tersebut buka dari pukul 13 siang hingga 22 malam.